Intro Nah, salah satu kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh Sobat Kampus, terutama mahasiswa semester akhir adalah KKN. KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan intas penemuan dan sektorat pada waktu daerah tertentu. KKN yang ditawarkan ada banyak jenisnya loh Sobat Kampus, dan mahasiswa bebas memilih jenis KKN, apa yang diambil sesuai persyaratannya. Yang KKN, apa jenisnya? Ada yang KKN Mandiri, kegiatan Wari, di mana biasanya yang Wari itu adalah ambus yang diubur. Ketika orang diubur, ada yang KKN Mandiri bisa diuburkan di. KKN Mandiri berbeda dengan KKN Temati. KKN Mandiri itu mahasiswa dipersilakan untuk mencari dan menentukan lokasi KKN setelah memenuhi persyaratan. Persyaratannya ada ujian yang diizinkan dari Kepala Desa, dan ujian dari persyaratannya, kemudian kita dan kita menghadirkan perusahaan dengan persyaratan itu untuk menempatkan mahasiswa untuk memilih pusat yang mandiri. Adilah yang reguler, reguler itu tempatlik dilakukan biasanya pada bulan Juli dalam diskus. Itu para mahasiswa itu kita yang menempatkan. Tempatkan untuk lokasi-lokasi daerah-daerah itu yang sudah ditutupkan, dievaluasi, dan kita diadalisis kemungkinan-kemungkinannya untuk KKN. KKN-KKN yang merupakan bahwa KKN-KKN yang biasanya melaksanakan kerjasama antara dosen yang membuatkan usulan, permohonan kepada instansi, itu misalnya yang sekarang bekerjasama adalah dengan salah satu kementerian, namanya KKN Revolusi Mental, termasuk implementasi programnya Presiden Cokowi. Yang kedua, ada yang namanya KKN Informasi Kemudaian, di mana yang orang ada mengelola adalah kantor kumuda dan orang-orang-orang. Ada lagi KKN yang berdasarkan dengan pekerjaan perinasi PU, Kementerian PU, namanya para pekerjaan umum dan perumahan kerajaan. Nah, itu bersama, di mana kita membuatkan beberapa disreksi, mas semuanya, yang memiliki pengetahuan tertentu tentang hubungan, tentang sanitasi, dan tentang kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan masalah perumahan-perumahan. Salah satu saran untuk peserta KKN diantaranya adalah hubungannya antara semester 5 dan semester 6. Semester 5 dan semester 8 itu, sarat minimumnya adalah mereka telah menempuh 110 SPS. Kurang dari 110 berarti belum bisa menempuh keuntungan yang beruntungnya. KKN ini dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan. Nah, Sobat Kampus, yang menarik dari KKN adalah dalam pelaksanaannya, mahasiswa tak hanya terdiri dari satu jurusan yang sama, melainkan dalam kelompok terdiri dari beberapa mahasiswa yang berasal dari jurusan yang berbeda. Mereka mengimplementasikan kuliah yang diperoleh dari kelas untuk kuliah di lapangan latihan. Jadi, secara umum, KKN itu sama saja dengan kuliah. Bedanya kalau kuliah biasa di kelas, ini kuliahnya di lapangan latihan. Yang keduanya, mahasiswa juga diharapkan dapat bersosialisasi dengan masyarakat seputar, jangan menjadi penerbangan babi, penerbangan sendiri dan sebagainya. Lebih kepada paling tidak belajar, teknologi biasa untuk memahami kondisi masyarakat di seputar kampus. Kondisi masyarakat yang ada menjadi desa binaan dan memahami tentang berempati terhadap kesulitan-kesulitan yang menyakitkan dan diharapkan para mahasiswa dapat memberikan motivasi kepada para anggota masyarakat yang mengalami kesulitan. Sehingga munculnya ada penyempat-penyempat. Alpapem sendiri juga bertanggung jawab untuk memilih dosen yang mampu mengawasi pelaksanaan KKN. Demikian kupak pencipta kali ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Tetap taksikan kupak pencipta di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa. Daaah! Sampai jumpa.